Oke, kira-kira apa sih yang menjadi protesan atau demonstrasi kata Omes dari seorang gilkis kepada mamanya? Betul sekali, kalau biasanya sih, kalau orang tua sibuk pasti adalah kesibukan, apalagi mungkin gilkis sudah mulai bisa ngomong, sudah mulai bisa berempati, sudah mulai bisa ngerasain, ya kan? Aku mau dianterin sekolah, aku mau dong ketemu, aku mau dong main, mungkin begitu katanya protes karena mamanya sibuk. Tapi kan mamanya sibuk kan buat gilkis juga, nah itu gimana cara mengajarkan hal itu kepada anaknya? Betul, karena kebetulan juga kan Ayu Ting Ting single parent, jadi tanggung jawabnya double jadinya. Oke, oke, paham lah, paham ya sepertinya kegunaannya Ayu Ting Ting seperti apa, tapi kabarnya dia masih berusaha untuk bisa menyempatkan, mengantarkan gilkis ke sekolah. Nah kita lihat ya, seperti apa protesnya milkis, siapa tahu mungkin abis saya ingin ini udah gak protes lagi ya milkis ya? Mungkin, tapi siapa tahu bawa spanduk gede gitu di depan, langsung aja kita lihat liputannya untuk anda. Profesi sebagai seorang entertainer memang menyita banyak waktu pedangdut Ayu Ting Ting. Statusnya sebagai seorang single parent pun kerap dikorbankan demi profesionalitas pekerjaan. Meski usia bilkis baru menginjak 2 tahun, Ayu bercerita tentang kesedihannya. Kalau puternya sudah bisa protes, mengenai minimnya kebersamaan antara dirinya dan bilkis. Saya baru dengar tadi tuh dari Siva cerita, kemarin waktu saya berangkat bekerja, ternyata tuh bilkis ngomong sama Siva gitu. Anti bunda kerja mulu gitu, dengan mukanya tuh yang melas gitu, saya juga baru tahu gitu. Tadi Siva tuh ada sahabat saya juga kan main gitu kemarin, sahabat saya juga ngomong gitu. Kemarin gue kaget deh bilkis tiba-tiba ngomong gitu pas lo pergi gitu. Jadi ya paling kayak gitu-gitu aja sih, tapi kan mau gimana lagi, saya kan harus kerja. Kalau sedih pasti iya, cuma kan kalau saya diem di rumah, harus siapa yang kerja buat pas lo pergi bilkis. Untuk urusan libur, Ayu memang tidak bisa memberikan jawaban pasti kepada putrinya tentang jadwal kosong pelantun lagu Sambalado itu. Namun ketika Ayu sedang tidak sibuk, dengan semaksimal mungkin ia akan menghabiskan waktunya bersama putri sematawayangnya. Kalau rencana buat liburan, pengen ada, cuma kan tumpulin dulu uangnya, cari dulu waktunya. Sibuk dalam pekerjaan bukan berarti Ayu menommerduakan putrinya. Bahkan di sela-sela syuting, Ayu meluangkan waktunya untuk mengantar Bilkis sekolah. Mengenai tumbuh kembangnya wanita kelahiran Depok itu, menceritakan dengan wajah berbinar, bahwa kini Bilkis senang-senangnya dengan balet. Semangat, bilang. Semangat, bunda. Semangat, bunda. I love you. Kalau sekolahnya Bilkis sekarang masih biasa ya, masih preschool, KD1 gitu. Jadi ya masih nyantai sih, belum yang terlalu serius banget. Sekolahnya juga masih banyak main. Soal balet-balet itu masih? Kalau balet belum, dia belum waktunya. Nanti dia ada KD1, KD2, pas TK kalau nggak salah baru mulai ada balet. Tapi dia yang pengen apa juga? Dia memang pengen banget. Jadi kalau misalnya lihat ada pertunjukan-pertunjukan di mal gitu ya, ada anak-anak kecil pakai baju yang rohnya gitu-gitu. Bunda balet, bunda balet. Tapi kan saya kalau anak umur segitu kan belum mau maksain dia untuk les atau kursus balet kan. Saya nunggu aja nanti di sekolahnya juga ada. Stay strong, inilah yang tergambar pada diri wanita bernama asli Ayu Rosmalina saat menjalani hidupnya. Terpaan gosip miring tentang dirinya pun seri berganti. Namun Ayu tetap tersenyum melewati itu semua. Termasuk juga saat ditanya kabar mengenai pertemuan Angie mantan suaminya dengan Bilkis. Anggah, apa siapa itu? Karang, cerita kali. Saya nggak berangkutnya. Kalau laki-laki, gentleman, teman saya aja. Kalau laki-laki, gentleman, kalau buat saya nggak usah bawa ini, itu, ini, itu. Tidak usah mencari sebuah keributan lagi di TV. Tidak usah mencari sensasi dan menjadi pahlawan kesiangan. Karena yang tahu selama ini perjuangan saya sama anak saya. Jadi yaudah lah, tenang-tenang aja, slow aja. Saya mah nyantai aja. Yang suka ngangkat bendera perang duluan siapa itu aja. Jadi kalau saya orangnya nyantai. Baik-baik aja. Dia mengaku sama dia yang lain? Cuma Allah sama dia yang tahu merasanya di mana. Jangankan untuk bertemu, berkomunikasi saja Ayu mengaku belum dihubungi oleh Angie. Yang menuturkan jika Angie adalah seorang gentleman, Angie harus berani bertemu langsung dengan Ayu tanpa basa-basi. Oh tidak ada, tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali ya. Ya enggak patah ya, saya ngomong gitu aja. Ya kalau tidak usah mengungkit hal-hal yang sudah-sudah. Yang sudah yaudah, enggak mau kan. Kalau saya ungkit-ungkit lagi, jadi ya santai aja. Kalau pengen bayi-bayi ketemu mobil, ngomong aja temuin saya dulu. Kan kita sama-sama udah gede nih. Gede dewasa. Gede dewasa, dia udah gitu aja. Jangan sibuk-sibuk di TV, street in sana-sini gitu ya. Kalau mau jadi artis, jangan bawa-bawa saya mengamang-anak saya lagi. Mau maksain dia untuk les atau kursus balet kan, saya nunggu aja nanti di sekolahnya juga ada. Stay strong, inilah yang tergambar pada diri wanita bernama asli Ayu Rosmalina saat menjalani hidupnya. Berpaan gosip miring tentang dirinya pun suli berganti. Namun Ayu tetap tersenyum melewati itu semua. Termasuk juga saat ditanya kabar mengenai pertemuan Angie mantan suaminya dengan Bill Kiss. Tidak usah mencari sensasi dan menjadi pahlawan kesiangan. Jangan kan untuk bertemu, berkomunikasi saja Ayu mengaku belum dihubungi oleh Angie. Yang menunturkan jika Angie adalah seorang gentleman, Angie harus berani bertemu langsung dengan Ayu tanpa basa-basi. Oh tidak ada, tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali ya. Ya enggak apa-apa ya, saya ngomong gitu aja. Ya kalau tidak usah mengungkit hal-hal yang sudah-sudah. Yang sudah yaudah, nggak mau kan. Kalau saya tungkit-ungkit lagi, jadi ya santai aja. Kalau pengen baik-baik ketemu sama Bill Kiss, ngomong aja temuin saya dulu. Kan kita sama-sama udah gede nih, udah dewasa. Ya udah gitu aja. Jangan sibuk-sibuk di TV, street yang sana-sini gitu ya. Kalau mau jadi artis, jangan bawa-bawa saya dengan anak-anak saya lagi. Khas banget ya. Ayu ting-ting wujuk, gimana nih? Dia aja, cuma dia yang tahu gimana nih. Ayu ting-ting banget ya. Jadi gimana nih dong, tapi intinya yaudahlah ya. Mengenai Bill Kiss-nya, Bill Kiss cukup happy ternyata. Mungkin protesnya sama Ayu bisa diimbangi dengan itu buktinya nganterin anaknya ke sekolah juga. Betul. Tapi akhirnya, nah betul tetap ada waktu kan, akhirnya kan keluarga nomor satu. Dan karena walaupun ada mantan keluarga, tapi kan tetap ayahnya, tetap aja dibahas ya. Aduh namanya. Lupa lah, semuanya tetap dibahas ya. Tapi ini belum kubahas juga kayaknya ya. Apa? Tidak tahu ya aneh ya. Sekolah kita UED, kita lihat siapa tahu nanti yang lagi mau dibahas itu dibahas yang lainnya. Tapi kita fokus ke aneh, ke anak aja. Aneh. Ke anak. Maaf, bukan orang-orang. Iya, iya, iya. Ngomongin soal anak dan orang tua berarti. Ngomongin soal anak, oke. Sekarang kita akan ngomongin juga mengenai anaknya daripada Arman Malana dan Dewi Gita nih ya. Tadi kan kita lihat Bill Kiss, sebetulnya sudah menunjukkan bakat atau gejala-gejala apa yang ke dunia entertainment juga dong. Balet, 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 balet. Nah, kalau maja katanya beda. Kenapa? Dia tidak mau mengikuti jejak orang tuanya untuk menjadi penyanyi. Padahal kan kedua orang tuanya penyanyi. Biasanya suaranya pasti bagus. Nah, suaranya pasti bagus coba juga. Nah, ini pasti taruh aneh. Nanti di tayangannya, nanti ditanya sama dia. Coba dong nyanyi, coba dong nyanyi. Nah, coba-coba ya. Tapi sesaat lagi ya, tetap di... Insert Pagi. Dan kone-mane. Terima kasih telah menonton!